Pihak Kepolisian melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa SU yang berprofesi sebagai dokter merupakan petinggi di jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. SU merupakan salah satu amir atau pimpinan di jaringan Jamaah Islamiyah. Disampaikan pula oleh Karopenmas Polri, SU juga bertindak sebagai deputi dakwah dalam jaringan teroris tersebut. Diantaranya adalah selaku anggota organisasi teroris JI, kemudian yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai amir hikmat, kemudian juga jabatannya adalah deputi dakwah dan informasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Dinsus 88 Antiteror Mabes Polri, Rabu malam sekitar pukul 21 menangkap SU di rumahnya di Desa Gayam, Kecemetan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam penangkapan, polisi menyebutkan bahwa SU sempat melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa menembak. Jenasah SU sempat diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, dan kami sore jenazah dibawa pulang pihak keluarga untuk dimakamkan di Sukoharjo. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah.